PEMBICARA 1 Ketua Sandiri Negeri Pilau, Jepartalau berharap pemerintah daerah dapat menormalisasi talut dengan ketinggian normal sehingga saat banjir aliran air bisa langsung bermuara ke laut. PEMBICARA 1 Dan alat itu adalah membuat kami dari Sandiri dan PemBICARA 1 PEMBICARA 1 Saat terjadi hujan deras, warga yang berada di wilayah rawan banjir langsung mengamankan barang yang bisa diselamatkan. Sementara barang yang tidak bisa diselamatkan dibiarkan terendam air seperti perabotan rumah tangga, yakni tempat tidur, kursi dan barang elektronik serta bahan sembako pada sejumlah kios maupun toko dan usaha bangunan. Kejadian serupa juga terjadi di desa tetangga lainnya seperti di desa Rohamoni, Kabau, Kaidolo, Kulaliw dan sejumlah desa lainnya di bagian selatan Pulau Haruku. Abu Sahubawa dan Caktamaila melaporkan.